Aksi seorang ibu yang nekat menerobos lampu merah di situ Bondo menjadi viral di sejumlah media sosial. Akibat ulahnya itu, seorang pengendara sepeda motor harus dilarikan ke rumah sakit setelah ditabrak dari samping. Sementara sang ibu juga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Beginilah detik-detik kecelakaan dua pengendara motor yang terjadi di Simpang 4 Sarawarini dalam perekaman CCTV Polres Situ Bondo. Seorang ibu berbaju merah diketahui menerobos lampu merah dari arah utara dengan kecepatan tinggi hingga bertabrakan dengan dua pasangan pengendara motor dari lampu merah lalu lintas arah timur yang telah menyalah hijau. Kerasnya tabrakan membuat ibu pelanggar lampu lalu lintas terkapar sementara salah satu korban pasangan pengendara motor lawannya pingsan setelah terpelanting di lokasi kejadian. Beluntung, dalam waktu singkat, sejumlah aparat kepolisian dan warga yang sedang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban dan pelanggar ke rumah sakit. Menurut saksi, ibu pelanggar lalu lintas diduga tidak mengetahui pergantian warna traffic light karena dilokasi dalam kondisi hujan. Yang mana, Pak? Yang terobos itu? Yang dari timur itu. Yang kelihatan hijau, di timur, merah, ujar, di timur. Kondisinya di mana? Kondisinya parah nggak? Yang parah itu, yang... Mama? Embo itu. Sementara, Dinas Perhubungan membenarkan rekaman bahwa kecelakaan disebabkan adanya pelanggaran dari ibu pengendara dari arah utara. Yang dari arah utara, yang emak-emak itu sebenarnya sudah merah, tapi dia tetap merobos. Yang dari timur sudah hijau. Jadi, sehingga terjadi tabrakan itu? Terjadi tiga-tiga. Jadi, TMC merekam semua itu? Merekam. Terus, sudah dikoordinasikan dengan biaya kepolisian? Sudah nggak kemarin. Selama 24 jam terakhir, ketidakpatuan dalam berkendara juga membuat seorang pengendara motor di jalur Pantura, Kapongan, tewas mengenaskan. Korban bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan hingga membuat salah satu pengendara motor terkapar. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo.